Banyak negara yang menilai platform TikTok memberikan ancaman keamanan data informasi dan membatasi penggunanya. Kini pemerintah Indonesia mengumumkan guna menghindari ancaman terhadap kelangsungan jutaan pelaku UMKM serta pebisnis Toko Real, maka memperlakukan larangan bagi pengguna TikTok untuk melakukan transaksi penjualan komersial. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang membatasi penggunaan TikTok dalam hal transaksi komersial. Menggunakan ponsel untuk siaran langsung dan berjualan online adalah model bisnis yang diadopsi banyak perusahaan e-commerce masa kini. Namun pemerintah Indonesia tanggal 27 mengumumkan platform Medsos dilarang melakukan transaksi penjualan lewat siaran langsung komersial. Peraturan baru ini mulai berlaku per tanggal 26 dan memicu opini pro dan kontra. Banyak UMKM yang mungkin mereka tidak bisa punya tokoh fisik, karena tokoh fisiknya terbatas, yang selama ini mengandalkan TikTok, akhirnya secara penjualan mungkin terganggu menurut saya. Karena kita tidak bisa pungkirkan doang pada akhirnya pemulihan COVID ini salah satunya dari TikTok. Kalau TikTok itu kan enak, semuanya kebahagiaan rejeki gitu, kayak kuli panggul, semuanya orang pedagang makanan minima dapat dan pakai ke sini. Kalau di TikTok itu kan semua tidak kebahagiaan, apalagi dikasih gratis ongkir di TikTok. Lebih enak banget kan, Kak? Tapi kuli-kuli kasihan, Kak. Menteri Perdagangan Indonesia menyampaikan transaksi komersial di medsos seperti TikTok mengancam kelangsungan usaha tokoh fisik karena harganya lebih rendah dibandingkan tokoh ini. Dulu peraturan perdagangan Indonesia tidak mengatur media transaksi. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 peraturan perdagangan direvisi dengan melarang penggunaan medsos seperti TikTok untuk menjual barang secara langsung. Pemerintah Indonesia menekankan medsos ini boleh mempromosikan iklan, namun penggunanya harus dipisahkan dari platform seperti e-commerce, toko, atau bank. Menurut statistik perusahaan induk TikTok, ada sekitar 2 juta penjual pada toko TikTok di Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai masuknya barang-barang Tiongkok telah berdampak besar terhadap pasar domestik Indonesia. Tidak boleh lagi, mulai kemarin, tapi kita kasih keluar seminggu. Oh, jadi dikasih? Ini kan sosialisasi namanya. Besok saya surati itu, kita surati. Jadi kami nanti akan menyampaikan pelanggarnya ini, ini, ini. Nanti milikup akan membuat kalau masih melanggar peringatan, satu, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhirnya kalau masih juga, ya. Ada sebanyak 125 juta pengguna TikTok di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah pengguna terbesar kedua di pasar luar negeri setelah Amerika. Volumen transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2022 mencapai 1,67 triliun dolar Taiwan. Sekitar 5 persen transaksi dilakukan lewat TikTok, terutama melalui siaran langsung. Kini peraturan baru menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang membatasi transaksi lewat media TikTok.